Bab 525 Keunggulan ada di pihakku Pertanyaan apaan ini? Sander tersenyum masam Lah tak bisa dan tak berani menjawab Meski bibi bergaun polos tampak memiliki temperamen yang sangat baik Ia tak berani mengatakan hal buruk tentangnya Seolah teringat sesuatu, Sander buru-buru berkata dalam hati Tuan Pagoda, tolong bantu aku jawab Pagoda kecil berkata Kumohon, jadilah manusia yang baik Sander merasa tak berdaya Melihat Sander tampak sangat dilema Fanny tersenyum tipis Awalnya ia ingin terus menyulitkan Sander Melihat Sander tampak kelelahan Ia menyerungkan pedangnya dan berkata Pulihkan dulu cederamu Sander merasa lega, baik Fanny pun meninggalkan pagoda kecil Sander menutup matanya, maya Ya, apakah cederamu sudah membaik? Tanya Sander Sudah pulih sedikit Sander merasa lega Yang paling ia khawatirkan bukan dirinya sendiri, melainkan maya Karena dalam pertempuran, maya seringkali membantunya menahan semua serangan Setelah beristirahat selama satu jam, Sander meninggalkan pagoda kecil Saat ini, ia sudah berada di kota Suan Sander naik ke tembok kota dan melihat keluar Saat ini, di Cakrawala, seorang kultifator pedang wanita sedang mengamuk dengan pedangnya Wanita itu adalah Fanny Tetua Feng muncul di samping Sander, tuan muda, semua formasi di kota ini sudah diaktifkan Mereka sementara tak bisa masuk Sander mengangguk, apakah kau bisa menghubungi ibuku? Tetua Feng menggeleng Sander diam Apa yang sedang dilakukan ibunya? Suara pedang tiba-tiba terdengar dari kejauhan Diikuti oleh belasan kepala berdarah yang perlahan jatuh dari langit Lalu, cahaya pedang jatuh di samping Sander, itu adalah Fanny Fanny mengenakan gaun hitam, rambut panjang tergerai, tangan lembutnya memegang pedang panjang, memancarkan aura membunuh yang dingin Sangat keren Fanny dengan tenang menatap Sander, mau keluar dan membunuh beberapa orang Sander tertawa, baiklah Sebelum tetua Feng mencegah, mereka berdua langsung berubah menjadi cahaya dan melesat menuju kaisar blake serta yang lain Bertarung lagi Melihat Fanny dan Sander datang menyerang, raut wajah kaisar blake serta yang lain tampak muram Belum lama ini, mereka berdua terluka parah, namun sekarang, keduanya sudah pulih sepenuhnya Ini sungguh di luar nalar, para master lainnya juga tampak sangat muram Sejak awal pertempuran hingga sekarang, mereka menyadari bahwa kemampuan pemulihan Sander dan Fanny sangat luar biasa Baru berapa lama waktu berlalu Dua orang yang tadinya terluka parah dan sekarat, kini sudah pulih sepenuhnya Ini sungguh keterlaluan Kultifator pisau misterius di samping mengerutkan kening Meski ia merasa bingung, kini tak ada waktu untuk memikirkannya, karena Fanny dan Sander sudah sampai Segera, pertempuran besar kembali dimulai Di bawah, tetua Feng mengaktifkan banyak formasi Selanjutnya, pilar-pilar cahaya mengerikan melesat dari dalam kota, langsung menuju kaisar blake serta yang lain Sementara kaisar blake serta yang lain langsung merinding melihat itu Tadi mereka sudah merasakan kengerian dari formasi-formasi ini Bisa dikatakan, selain beberapa kaisar, formasi-formasi ini mampu menimbulkan ancaman mematikan bagi mereka Mundur, ujar kaisar blake Para master pun segera menjauh dari kota Suan Ketika hendak mengejar, Sander dihentikan oleh Fanny Tanpa dukungan formasi di kota ini, mereka berdua bukan lawan dari para penjelajah waktu tersebut Di atas tembok kota, tetua Feng menghela napas lega Tuan muda, lain kali jangan begitu gegabuh Para penjelajah waktu ini sangat berbahaya, lebih baik berhati-hati Ya, Sander sudah beberapa kali hampir tewas di tangan mereka Jadi tak akan meremehkan para penjelajah waktu ini Tetua Feng, segera cari cara untuk menghubungi alam semesta nyata dan alam semesta Guan Suan Aku ingin mengetahui informasi dan situasi saat ini di kedua alam semesta tersebut Ujar Sander Baik Sander kembali berkata, berapa lama formasi di dalam kota ini bisa bertahan Satu bulan Sander berpikir sejenak, kita tak bisa duduk diam, aku menduga, pasti ada lebih banyak master yang sedang menuju ke sini Bantu aku keluarkan surat penawaran Siapapun yang mau datang ke kota Suan untuk membantuku, selama mencapai tingkat kaisar, akan mendapatkan satu sumber leluhur Tuan muda, kita tak punya sumber leluhur Sander berkata, bisa berhutang Ekspresi tetua Feng kaku Feni menoleh, sepertinya tak akan ada yang datang Keluarkan surat penawaran atas nama pemilik Pena Tau Ujar Sander Feni menatap Sander sejenak, lalu tak berkata apa-apa lagi Dengan nama Sander, tentu tak ada yang akan datang Meski kini ia cukup terkenal, para penjelajah waktu itu tak mungkin mempercayainya Tetua Feng berkata, apakah pemilik Pena Tau memiliki sumber leluhur Sander dengan tenang berkata, itu urusannya Tetua Feng merasa tak berdaya Sander menoleh ke arah kaisar blake serta yang lain pergi Tak ada cara lain, kita harus menipu orang-orang untuk datang ke sini Tetua Feng meragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah Selain itu, sebarkan gosip Ujar Sander Tetua Feng bingung, gosip Kirim orang untuk menyebarkan kabar bahwa pemilik Pena Tau bertarung imbang dengan ketua sekte masa lalu Pemilik Pena Tau Kenapa? Sander dengan tenang berkata, kalau tak menyebarkan gosip seperti itu Mereka tak akan berani melawan sekte masa lalu Tetua Feng menatapnya sejenak, anak ini sepertinya bukan orang baik Feni juga menatap Sander, anak ini punya banyak trik licik Sander kembali berkata, selain itu, sebarkan pesan bahwa aku memiliki tiga jenis darah garis keturunan khusus Para master yang membutuhkan darah garis keturunan, bisa datang ke kota Suan, kita bisa berbagi dan saling meningkatkan Kalau ada binatang tingkat kaisar Aku bisa memberikan setetes darah secara gratis untuk membantu mereka melewati batasan darah garis keturunannya Gratis? Gratis? Tanya Tetua Feng Saya juga bisa mendapatkan satu tetes sumber leluhur Tentu saja, syaratnya adalah mereka harus menjadi pendukung alam semesta Guan Suan, tak perlu membantuku bertarung Ingat, katakan bahwa ini bersumber dari pemilik Penatau Ujar Sander Tetua Feng tak bisa berkata-kata Feni melirik Sander, tanpa berkata apa-apa Tetua Feng, segera lakukan semua yang sudah aku katakan Baik, usai bicara, ia pun pergi Feni tiba-tiba berkata, apakah ini akan berhasil? Ya, Feni bingung, kenapa? Sander tersenyum, karena sifat manusia Jelaskan Sander tersenyum, orang-orang ini bukan benar-benar ingin menjadi musuh kita Mereka sangat menginginkan sumber leluhur, sehingga mereka berusaha keras untuk membunuhku Namun sekarang, aku memberi mereka kesempatan Mereka tak perlu bertarung, seratus tahun kemudian, aku akan memberikan sumber leluhur gratis kepada mereka Dengan demikian, menurutmu, apakah mereka akan bekerja untuk sekte masa lalu? Feni terdiam sejenak, tidak, namun apakah pemilik Penatau punya begitu banyak sumber leluhur? Punya Jawab Sander Kau yakin? Aku tak yakin Feni mengernyit, jelaskan semuanya sekaligus atau aku akan memukulmu Sander tersenyum, situasi sekarang mengharuskan yang memilikinya, pokoknya, ada atau tidak, itu urusannya Feni menatap Sander, namun tak mengatakan arah-arah Sander dengan santai berkata, apakah bibi merasa aku terlalu licik? Feni menggeleng, aku hanya ingin mengingatkanmu, kalau nanti ia tak punya Selama kita menang, membangun tatanan baru, dan menguasai tahu, apakah sumber leluhur masih penting Kalau kita kalah, mereka tak bisa meminta sumber leluhur dari orang mati, kan? Lagipula, aku yakin, begitu tetua Feng menyebarkan pesanku, banyak penjelajah waktu pasti tak ingin kita kalah, karena selama kita tak kalah, mereka bisa mendapatkan sumber leluhur tanpa perlu bertarung Ujar Sander dengan tenang Kamu mewarisi semua akal licik dari ayah dan ibumu Ujar Feni Sander tersenyum masam, bibi, kita menghadapi musuh yang sangat kuat Dalam situasi seperti ini, kita tak bisa memusuhi semua penjelajah waktu, kita harus menarik mereka, memecah belah mereka, dan membuat lebih banyak orang berdiri di pihak kita Aku harus mengingatkanmu, wanita itu tak bisa diremehkan Yang dimaksud adalah pemimpin sekte masa lalu Sander mengangguk, aku tahu Kalau ia tak bertindak, aku adalah Sander Jika ia berani bertindak, aku akan memanggil semua bala bantuan, jangan harap ada yang bisa selamat Lah mungkin tak terkalahkan sendirian, namun aku punya enam orang, keunggulan ada di pihakku Bersambung